Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat al-fatah yang dimuliakan Allah Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Cara Abu Nawas mengembala kambing Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap Raja di istana Kemudian oleh Raja diberikan dua ekor kambing, yang satu kurus dan yang satu gemuk Kemudian Raja berkata Wahai Abu Nawas, ini ada dua ekor kambing Gembalakanlah olehmu, aku beri waktu empat puluh hari Ketika sampai waktunya, engkau bawa kembali kedua ekor kambing tersebut Keduanya harus sama-sama gemuk Jangan ada lagi kambing yang kurus ini Daulat tuanku, bagaimana caranya agar kedua kambing ini sama-sama gemuk? Tanya Abu Nawas Carilah caranya sendiri, wahai Abu Nawas Kalau berhasil seperti yang aku perintahkan, akan aku beri hadiah untukmu sekilo emas Dan kalau tidak berhasil, engkau akan aku gantung di alun-alun istana Gawat sekali ini, bisa mati di tiang gantungan aku, pikir Abu Nawas Tiada tempat untuk menceritakan masalahnya Berat sekali titah Raja kali ini Ketika Abu Nawas tengah berpikir, Raja kembali bertanya Bagaimana? Apakah engkau mengerti, wahai Abu Nawas? Daulat tuanku, hamba mengerti Insya Allah akan hamba kerjakan seperti perintah tuanku Raja Allah akan mengabulkan hajat tuan Raja tersebut Sebelum itu, ada hal yang ingin hamba minta pada tuan Raja Berilah hamba dua orang untuk membantu hamba Mengembalakan kambing tersebut pagi dan sore Jawab Abu Nawas Baiklah, aku kabulkan permintaanmu Jawab Peginda Raja Dua orang pembantu diberikan oleh Raja kepada Abu Nawas Kemudian ia berpamitan kepada Raja Dua ekor kambing Raja diperintahkan untuk dihela oleh dua orang pembantu yang diberikan Raja Kambing-kambing tersebut segera dibawa pulang ke rumah Abu Nawas Sesampainya di rumah, Abu Nawas membuat dua buah kandang Kedua kandang tersebut dibuat dinding yang sangat rapat Sehingga gelap gulita di dalam kandang tersebut Satu kandang untuk kambing yang gemuk Yang satu lagi untuk kambing yang kurus Disitulah kedua kambing tersebut ditempatkan Siang dan malam tak pernah dikeluarkan Makan dan minuman diletakkan ke dalam kandang Di dalam kandang yang berisi kambing gemuk Diletakkan seekor kucing hitam Di waktu malam, mata kucing tersebut menyala merah Melihat hal itu, kambing yang gemuk tadi menjadi ketakutan Kambing gemuk mengira itu adalah mata harimau Dengan situasi seperti itu, makanan yang diberikan terasa tidak enak Walaupun tetap mengunyah rumput Tetapi tidak merasa enak karena ketakutan Karena itulah kambing gemuk tersebut tidak bertambah gemuk Lain halnya dengan kambing yang kurus Makanan dimakan dengan nyaman Siang dan malam hatinya senang Karena itulah dari hari ke hari kambing tersebut semakin sehat Sehingga tubuhnya gemuk menyerupai kambing yang satu lagi Singkat cerita, ketika telah sampai waktunya 40 hari Dibawalah kedua kambing tersebut ke istana raja Kedua kambing tersebut dikembalikan kepada baginda raja Sambil menyerahkan kambing tersebut, Abu Nawas berkata Daulat tuanku, kedua kambing sudah sama-sama gemuk Seperti kehendak tuanku raja Sekarang hamba kembalikan kepada tuan raja Dan hamba meminta hadiah sekilo emas seperti janji tuanku raja Baginda raja memperhatikan kambing-kambing tersebut Ketika dilihat oleh baginda raja Kedua kambing tersebut memang sudah sama-sama gemuk Kemudian raja bertanya kepada kedua pembantu Yang membantu Abu Nawas untuk mengembalakan kambing tersebut Setelah mendengar jawaban dari keduanya Baginda raja mengetahui kalau di dalam kandang kambing yang gemuk Dimasukkan seekor kucing hitam oleh Abu Nawas Sambil tertawa sang raja berkata Oh begitu rupanya cara engkau memelihara kambing wahai Abu Nawas Benar-benar cerdik engkau Setelah itu diberilah oleh raja kepada Abu Nawas Sekilo emas seperti yang dijanjikan hadiah untuk memelihara kambing Selamatlah Abu Nawas dari tiang gantungan Cerita Abu Nawas mengangkat masjid Dikisahkan pada masa pemerintahan Baginda raja Hiduplah seorang cerdik cendikia yang bernama Abu Nawas Dia adalah orang yang sangat cerdik Karena kecerdikannya itu Ia diangkat menjadi penasehat Baginda raja Suatu ketika Baginda raja dan penasehatnya ini Sedang duduk-duduk di teras masjid Sambil berbincang-bincang mengenai rencana Baginda Yang akan memperluas bangunan istana Namun hal itu terkendala oleh letak masjid Yang bakal terkena dampak perluasan istana tersebut Kemudian Baginda raja pun meminta saran Kepada Abu Nawas sang penasehat Bagaimana pendapatmu penasehat? Caranya memindahkan masjid ini Tapi jangan sampai masjid ini rusak Karena saya suka akan keindahan masjid ini Kata Baginda raja Mendapat pertanyaan begitu Abu Nawas berpikir sejenak Begini Baginda Bagaimana kalau raja membuat sayembara Barang siapa yang bisa memindahkan masjid ini Raja akan memberikan hadiah yang besar Ujar Abu Nawas Dengan saran penasehat itu Baginda raja pun setuju Baiklah kalau begitu Segera umumkan kepada rakyat Barang siapa yang dapat memindahkan masjid Tanpa ada kerusakan sedikitpun Maka akan kuberi unta sebanyak 50 ekor Kata Baginda raja Maka diumumkanlah sayembara Baginda raja ini Ke masyarakat Sehingga gemparlah rakyat atas sayembara raja tersebut Banyak rakyat yang mendaftar Dengan kelompok yang bervariasi jumlahnya Hingga pada hari yang telah ditentukan Maka seluruh rakyat berkumpul Di depan masjid yang akan dipindahkan Wahai rakyatku yang kucintai Aku mengadakan sayembara ini Untuk membuat istana supaya lebih megah Sehingga bangsa lain akan lebih hormat dengan negara kita Barang siapa yang mampu memindahkan masjid ini Maka saya akan berikan kepadanya 50 ekor unta yang gemuk-gemuk Kata Baginda raja Rakyat pun menyambutnya dengan tepuk tangan Hingga akhirnya tibalah saatnya sayembara dimulai Namun dari para peserta yang mendaftar ini Tidak ada satupun yang sanggup memindahkannya Sehingga Baginda raja pun menjadi bingung Kenapa dari peserta sayembara yang jumlahnya ratusan orang tersebut Tidak ada yang mampu melakukannya Di tengah kegundahan Baginda raja ini Majulah Abu Nawas ke depan Baginda dan seluruh rakyat yang berkumpul Baginda izinkan hamba yang melaksanakan tugas ini sendirian Karena para peserta sudah tak ada yang sanggup Ucar Abu Nawas Sendiri tanya Baginda raja penasaran Iya Baginda kata Abu Nawas meyakinkan Apa kamu sanggup penasehat kata Baginda lagi Sanggup Baginda tapi ada syaratnya jelas Abu Nawas Apa syaratnya pasti kupenuhi kata Baginda dengan penuh semangat Benarkah Baginda akan memenuhi syarat saya kata Abu Nawas memastikan Benar coba katakan Kata Baginda lagi Masjid ini akan saya pikul sendirian Asalkan ada yang mau meletakkan di atas pundak saya Baginda Kata Abu Nawas Raja pun berpikir Bagaimana cara meletakkan masjid ini di atas pundak Abu Nawas Sedangkan peserta yang ratusan orang saja Tidak ada yang sanggup menggeser sedikitpun masjid ini Kemudian raja pun berkata kepada Abu Nawas Sebenarnya apa maksudmu Abu Nawas Tanya Baginda Raja Sebesar itulah beban yang ada di pundak Baginda untuk memakmurkan rakyat Baginda Dibandingkan hanya memikirkan keindahan istana raja yang tidak begitu penting Maka lebih utamakan kemakmuran rakyat terlebih dahulu Kata Abu Nawas Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut Maka Baginda Raja pun mengerti maksudnya Terima kasih penasehat karena engkau telah mengingatkanku untuk lebih arif dalam memimpin kerajaan ini Kata Baginda Raja kepada Abu Nawas Kemudian atas perintah raja karena rakyat sudah pada berkumpul Maka diadakanlah pesta untuk rakyat semua Dan semua itu ditanggung biayanya oleh Baginda Raja Anak Gembala yang bikin emosi Pada suatu hari Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana Dengan sigap para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja Tuan Abu Anda diminta datang ke istana sekarang juga Perintah para pengawal istana Abu Nawas yang sedang duduk santai Berasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut Apakah tidak bisa menunggu besok saja Aku sedang malas keluar Tukas Abu Nawas Ini titah paduka raja tuan Tuan Abu harus mematuhinya Balas si pengawal Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan Raja untuk datang ke istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgah sananya Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana Aku ingin mengetahui kondisi rakyat tu Jawab Baginda Raja Oh begitu Amba siap menemani paduka sahut Abu Nawas Dengan didampingi beberapa pengawal Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Bagdad Di setiap kampung yang mereka lalui Membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas Karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hirup pikuk keramean kota di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala Yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk Anak itu pasti pandai merawatnya Kata Baginda Raja dalam hati Karena merasa penasaran Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya Abu Nawas coba kau tanya anak itu Bagaimana cara dia merawat domba-dombanya Bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas Siap paduka yang mulia Balas Abu Nawas Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anaknya Anak gembala Boleh saya tanya sesuatu Ucap Abu Nawas Boleh silahkan Tuhan Jawab si anak Domba-dombamu sehat dan gemuk Kamu kasih makan apa Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu nih Yang hitam atau yang putih Kata si anak balik bertanya Domba yang hitam dulu deh Jawab Abu Nawas Oh kalau yang hitam dia makannya rumput basah Balas si anak Lalu kalau domba yang putih Kamu kasih makan apa Tanya Abu Nawas kembali Yang putih juga sama Dia makannya rumput basah Jawab ada gembala Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut Kemudian ia bertanya kembali Kemudian ia bertanya kembali Domba-domba ini per tahunnya menghasilkan banyak dulu ya Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu Yang hitam atau yang putih Balas si anak gembala Dengan sedikit kesal Abu Nawas berkata Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Banyak Sepuluh kilogram per tahun Jawab si anak gembala Lalu Kalau domba yang putih Berapa kilogram per tahunnya Tanya Abu Nawas penasaran Yang putih juga sama Tuhan Jawab si anak gembala Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya Ia pun kembali bertanya Apakah domba-domba itu menghasilkan susu? Si anak gembala menjawab Domba yang mana duluan Yang hitam atau yang putih Dengan nada kesal Abu Nawas membalas Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Alhamdulillah Selalu menghasilkan susu Tuhan Jawab si anak gembala Memangnya kalau yang putih Tidak menghasilkan susu Tanya Abu Nawas Yang putih juga sama Tuhan Tiap bulan pasti menghasilkan susu Jawab si anak Karena tak kuat menahan emosi Abu Nawas lalu membentak si anak gembala Weh bocah Kenapa sih kamu selalu membedakan Antara domba hitam dan domba putih Kalau ternyata jawabannya sama saja Si anak gembala sepontan ketakutan dibuatnya Lalu dengan bibir bergetar Si anak menjawab Maaf Tuhan Soalnya domba yang hitam itu adalah milik saya Tuhan Mendengar alasan si anak gembala Abu Nawas pun merasa bersalah Karena terburu-buru emosi Oh begitu rupanya Maafkan saya ya Habisnya saya tadi sempat emosi Lalu kalau yang putih punya siapa nak Tanya Abu Nawas penuh lembutan Yang putih juga milik saya Tuhan Jawab si anak Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala Dasar bocah sialan Gerutu Abu Nawas Sementara bagi neraja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut Abu Nawas membajak sawah dari dalam penjara Berawal dari sebuah keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan Abu Nawas menjadi buronan baginda raja Ia pun mengerahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas di rumahnya Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang Baru mencangkul beberapa meter saja Tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana Abu Nawas sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul Ditambah sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja Kemudian, ia memanggil seorang penjaga penjara Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah Tentang sesuatu yang sangat penting Kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja Baginda Raja menyetujuinya Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas Abu Nawas menulis dalam suratnya Wahai istriku, janganlah engkau sekali-sekali menggali ladang kita Karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ Tolong jangan bercerita kepada siapapun Tentu saja Baginda Raja penasaran Lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya Setelah mengetahui isi surat tersebut Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas Istri Abu Nawas kaget Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya Setelah sekian lama para prajurit menggali di seluruh ladang Namun tidak mendapatkan apa-apa Justru pekerjaan mencangkul ladang yang selama ini diharapkan Abu Nawas dan istrinya Kini sudah selesai dan bisa ditanami kentang Abu Nawas kembali menyurati istrinya Istriku sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah Itulah cerdiknya Abu Nawas Meski di dalam penjara ia masih bisa membajak ladangnya Abu Nawas memenangkan lomba berburu Suatu hari yang cerah Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu Namun di tengah perjalanan salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jail Menyusul dengan terenganga di atas kudanya Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu Kata Abu Jail sambil mendekati sang raja Apa usulmu, wahai Abu Jail, tanya Baginda Raja Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk Bagaimana kalau kita sayembarakan saja Ujar Abu Jail dengan raut wajah serius Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan Tutur Abu Jail meyakinkan Baginda Raja Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jail tersebut Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya Maka dipanggilah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut Karena ia tahu bahwa semua ini adalah akalicik dari Abu Jail Yang ingin menyingkirkan dari istana Tapi Baginda Raja memaksa Dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya Abu Nawas berpikir sejenak Ia tahu kalau Abu Jail sekarang diangkat menjadi pejabat istana Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya Untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti Namun karena kecerdikannya Abu Nawas tersenyum riang Abu Jail yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas Menjadi penasaran dibuatnya Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini Pikir Abu Jail dalam hati Akhirnya Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana Raja dan seluruh rakyat menunggu Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu Terompet tanda mulai aduk ketangkasan pun telah ditiup Abu Jail segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara Anehnya Abu Nawas justru sebaliknya Ia dengan santai menaiki kudanya Sehingga para penonton banyak yang berteriak Singkat cerita menjelang sore hari Tampaklah kuda Abu Jail memasuki pintu gerbang istana Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jail tampak puluhan hewan yang mati terpanah Abu Jail dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan Aku Abu Jail berhak memenangkan lomba ini Lihat, binatang buruanku banyak Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku Teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas Semua orang menertawakan dan meneriakinya Karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali Ia malah tersenyum dan melambekan tangan Baginda Raja menyuruh dua orang pengawalnya maju ke tengah lapangan Dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan dua peserta tersebut Dan kesempatan pertama Para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jail 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan Kata salah satu pengawal Kalau begitu akulah pemenangnya Karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun Terayak Abu Jail dengan sombongnya Tenang, tenang Aku membawa ribuan binatang Jelaslah aku pemenangnya Dan engkau wahai Abu Jail Silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba Semua binatang boleh ditangkap yang penting jumlahnya Kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah Jumlahnya sangat banyak Baginda Mungkin ribuan Kami tak sanggup menghitungnya lagi Kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu Melihat kenyataan itu Abu Jail tiba-tiba saja jatuh pingsan Dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan Tuan Hakim mengaku kalah cerdas dengan Abu Nawas Abu Nawas suatu hari sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus Ketika asyik di dalam kebun Tiba-tiba ada seseorang yang masuk Hei ngapain kau masuk ke kebunku Ujar seseorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah kepada Abu Nawas Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya Apa? Ini kebun milikku tau? Kau jangan mengaku-ngaku ucapnya Tapi si Tuan Tanah sangat kekeh Ia mengatakan kebun tersebut miliknya Begitu juga dengan Abu Nawas Keributan pun tidak bisa dihindari Keduanya sama-sama tidak mau mengalah Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah Jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan kebun tersebut Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas Kecuali melapor kepada Baginda Raja Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja Ucap Abu Nawas Tantangan tersebut tidak membuat si Tuan Tanah mundur Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja Abu Nawas pun mengadu Wahai paduka yang mulia Hamba mempunyai kebun di suatu daerah Tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut miliknya Kata Abu Nawas Ini masalah rumit Abu Nawas Supaya masalahnya bisa diputus secara adil Maka meski ditangani hakim yang bijaksana Pujar Baginda Raja angkat tangan Saya setuju Baginda Raja Balas Abu Nawas Tapi yang menjadi persoalannya adalah Siapa yang bisa menjadi hakimnya Sebab ini bukan perkara mudah Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini Abu Nawas lah solusinya Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas Untuk menangani kasus ini Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Bagdad Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya Selalu puas dengan hasil keputusannya Baginda Raja yakin Hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya Maka pada hari yang sudah ditentukan Sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana Dalam sidang itu selain pihak yang bersengketa Hadir juga Baginda Raja Rupanya ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku Dan menjadi piang kerok masalah ini Baginda Raja yakin Kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya Tidak mengada-ngada Tetapi sangat sulit bagi dirinya Untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas Sebelum sidang dimulai Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah Dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya Maka hukuman penjara siap menanti Ancam Baginda Raja Oleh karena itu Sebelum sidang dimulai Aku kasih satu kesempatan lagi Kalau mau jujur sekarang Aku tidak akan menghukumnya Ucap Baginda Raja mengancam Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya Dan sidang langsung dimulai Untuk menguji kebenaran Atas pengakuan kebun itu Maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim kepada tuan tanah Si tuan tanah nampak kebingungan Bahkan cenderung panik Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang Padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya Karena tak pernah menghitungnya Lagipula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama Hakim kembali berkata kepada si tuan tanah Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda Sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam Ia tampaknya grogi berat Melihat tuan tanah ini Hakim dan Baginda Raja makin yakin Kalau si tuan tanahlah yang berbohong Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas Sekarang giliranmu Abu Nawas Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya sang hakim Sebelum hamba menjawabnya Bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas Silahkan Abu Nawas Jawab hakim Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu Memangnya kenapa Abu Nawas tanya balik tuan hakim keheranan Tidak Hamba cuma mau bertanya Berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas lagi Hakim tersebut langsung gelagepan dengan pertanyaan Abu Nawas Ia tidak bisa menjawabnya Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini Kebenaran ada di pihak Abu Nawas Dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara Ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara Hakim yang terkenal adil dan bijaksana itu mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen Saya belum pernah kalah kecuali dengan kau Abu Nawas Pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas Abu Nawas dan nelayan Pada suatu hari di majelis tempat Abu Nawas mengajar Murid-muridnya tampak serius mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Abu Nawas Janganlah diantara kalian sampai berbuat zolim kepada siapapun Karena perbuatan tersebut nantinya justru akan membuat kita celaka tutur Abu Nawas Kemudian Abu Nawas menceritakan sebuah kisah tentang seorang raja zolim dengan seorang nelayan Suatu hari si nelayan pergi ke laut untuk mencari ikan Namun beberapa kali melemparkan jaringnya Tak ada satu ikan pun yang tertangkap Akhirnya pada hari itu si nelayan pulang tanpa membawa hasil Sementara anak-anaknya terus menangis semalaman karena menahan rasa lapar Esok paginya dengan berdoa sepenuh hati kepada Allah Si nelayan kembali mencari ikan di laut Lalu Allah mentakdirkan sebuah ikan besar terperangkap dalam jarinya Betapa bahagianya hati si nelayan Ia tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah Si nelayan kemudian mengambil ikan tersebut untuk dibawa pulang Saat dalam perjalanan ia berpapasan dengan rombongan kerajaan Melihat ikan yang dibawa nelayan cukup besar Sang raja merasa takjub dan ingin memilikinya Hei nelayan dari mana kau dapatkan ikan sebesar itu Tanya sang raja Saya mencarinya di laut paduka Jawab si nelayan Berikan ikan itu padaku Perintah sang raja Jangan paduka Ikan ini akan aku jual Untuk makan anak-anakku Bela si nelayan Kau berani menolak permintaanku Maka kau akan saya hukum mati Ancam sang raja Si nelayan berulang kali memohon agar ikannya jangan diambil Akan tetapi sang raja tidak peduli Ia merampasnya secara paksa Dan dibawanya ke istana Si nelayan pun hanya bisa pasrah Ia menangis raya berdoa Ya Allah Engkau telah memperlihatkanku kekuatan orang zolim ini kepada kelemahanku Maka perlihatkanlah kekuatanmu padanya Sementara sang raja yang sudah kembali ke istana Tak sabar untuk menyantap ikan besar milik si nelayan Ia pun mengambil ikan tersebut dan memberikannya kepada pelayan istana Tiba-tiba ikan itu berputar Dan menggigit jari sang raja Hingga membuatnya kesakitan Akibat gigitan ikan Sang raja tak dapat tidur semalaman Ia menanggung rasa sakit yang nyeri Esok paginya sang raja mengundang beberapa tabib Untuk mengobati sakit yang dideritanya Namun dari sekian banyak tabib yang datang Tak ada satupun yang mampu menyembuhkannya Akhirnya ada salah satu tabib yang ahli Menyarankan supaya jari sang raja dipotong saja Menurut sang tabib yang ahli ini Jari sang raja sudah terkena racun Kalau tidak segera dipotong Dikkhawatirkan racun tersebut akan menjalar sampai ke lengan atas Tapi meskipun jarinya sudah terpotong Sang raja masih merasa kesakitan Paduka yang mulia Sepertinya racun ikan sudah menjalar Paduka harus segera memotong lengan paduka Kata sang tabib Tapi dapat tidak ada cara yang lain Tanya sang raja Kalau dibiarkan racun tersebut akan menjalar ke tubuh paduka Dan itu bisa mengancam nyawa paduka Jawab sang tabib Maka dengan berat hati sang raja memotong lengan tangannya Akan tetapi tak ada perubahan atas kondisi sang raja Ia masih saja merasa sakit yang amat sangat Melihat kondisi yang aneh di alami sang raja Membuat sang tabib Membuat sang tabib merasa heran Harusnya paduka sudah tidak merasakan sakit Tapi kenapa masih belum sembuh juga Pikir sang tabib Kemudian dengan berhati-hati sang tabib bertanya Maaf paduka yang mulia Kejadian yang dialami paduka sungguh tidak wajar Kalau boleh hamba tahu Dari mana paduka mendapatkan ikan tersebut Sang raja pun menceritakan Bahwa ikan yang didapat hasil dari merampas seorang nelayan Mendengar hal itu Sang tabib lalu menyarankan kepada sang raja Lebih baik paduka pergi dan cari dia Dan minta maaflah padanya Agar ia menghalalkan ikan yang paduka rampas Dengan begitu Maka tidak akan ada lagi anggota tubuh paduka yang dipotong Setelah mendengar saran tersebut Sang raja segera mencari keberadaan si nelayan Dengan bantuan para pejabat dan pengawal istana Akhirnya rumah si nelayan berhasil ditemukan Sang raja pun langsung menemuinya Untuk meminta maaf dan meminta Agar diikhlaskan ikan yang telah ia rampas Dengan hati yang tulus Nelayan itu memaafkannya Sejak saat itu Sakit yang dialami sang raja berangsur-angsur sembuh Meskipun ia harus kehilangan salah satu tangannya Dan untuk menebus kesalahannya Kebutuhan ekonomi keluarga si nelayan Dijamin sepenuhnya oleh sang raja Sang raja pun berjanji tidak akan pernah lagi berbuat jolim kepada rakyatnya Setelah selesai menceritakan kisah raja jolim dan seorang nelayan Abu Nawas menutupnya dengan sebuah nasihat Itulah kenapa kita dilarang berbuat jolim kepada siapapun Karena pada akhirnya justru kita yang akan menderita Tutur Abu Nawas kepada murid-muridnya Kisah Hakim yang Tamak Ada seorang pemuda bermimpi menikahi anak gadis hakim istana Pemuda itu bermimpi memberikan seluruh hartanya sebagai maharnya Hakim mengetahui hal itu Maka ia pun pergi ke rumah pemuda tersebut Benarkah kau bermimpi menikah dengan putriku? Tanya hakim Iya benar Bahkan aku bermimpi memberikan semua hartaku sebagai maharnya Balas pemuda itu Aku kesini untuk mengambil mahar itu Sekarang kau pergilah dari rumah ini Seru hakim Pemuda itu sangat sedih Ia tak bisa melawan seorang hakim Pemuda itu kini menjadi seorang gelandangan Ia bertemu dengan perempuan tua yang miskin Pemuda itu lalu menceritakan masalahnya Sekarang aku menjadi gelandangan karena mimpi itu Ujar si pemuda Aku akan membantumu mengembalikan hartamu Hakim istana sudah berbuat semena-mena terhadapmu Ia harus diberi pelajaran Ujar perempuan tua itu Perempuan tua itu lalu mengajak pemuda itu ke rumah Abu Nawas Ia ingin meminta nasihat dari Abu Nawas Semua orang tahu kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas pasti bisa menjelesaikan masalahmu Ujar perempuan tua itu Sampailah mereka di rumah Abu Nawas Pemuda itu melalu menceritakan masalahnya Abu Nawas berpikir sejenak Aha! Ia berhasil mendapatkan sebuah ide Besok pagi kalian kesini lagi Bawalah peralatan seperti linggis, batu, dan tongkat besi Ucap Abu Nawas Untuk apa semua alat itu? Tanya sang pemuda Kau akan tahu besok pagi Ajaklah semua temanmu juga Pinta Abu Nawas Pemuda itu mengangguk setuju Ia akan menuruti apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas Keesokan harinya Pemuda itu datang bersama dengan teman-temannya Mereka membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas Apa yang harus kami lakukan dengan peralatan ini? Tanya sang pemuda Semua pergilah ke rumah hakim istana Hancurkan rumahnya sampai tak ada yang tersisa Ucap Abu Nawas Tapi bagaimana jika hakim istana marah Balas pemuda itu Katakan aku yang menyuruh kalian menghancurkan rumahnya Kata Abu Nawas Mereka pun pergi ke rumah hakim istana Tanpa banyak bicara Mereka langsung menghancurkan rumah hakim istana Rumah hakim sudah hampir hancur Dan si pemuda bersama teman-temannya Terus saja menghancurkannya Penduduk yang melihat tak dapat menghentikan semua itu Hakim yang sedang tertidur pun bangun Ia baru menyadari bahwa sebagian rumahnya sudah hancur Hei, apa yang kalian lakukan dengan rumahku? Teriak hakim istana marah-marah Gami sedang menghancurkan rumahmu Apa kau tak melihatnya? Balas pemuda itu Kalian bisa saya hukum Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tanya hakim istana Pemuda itu lalu memberitahu si hakim Bahwa yang menyuruh mereka adalah Abu Nawas Tentu saja hakim jadi sangat kesal kepada Abu Nawas Ia pun langsung ke istana untuk menemui sang raja Aku akan melaporkannya kepada raja Supaya Abu Nawas mendapat hukuman Dengus hakim istana Sesampainya di istana Si hakim menyampaikan apa yang terjadi dengannya Pada baginda raja Cepat, panggil Abu Nawas kesini Perintah raja Beberapa prajurit pergi ke rumah Abu Nawas Mereka menangkap Abu Nawas dan membawanya ke istana Abu Nawas sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terjadi Hei Abu Nawas Tapi kenapa dia melaksanakannya dalam kehidupan nyata Kamu sungguh salah besar Abu Nawas Ujar raja Bukankah hakim istana yang membuat peraturan seperti itu? Ucap Abu Nawas Ia lalu menyampaikan apa yang telah dilakukan hakim istana kepada si pemuda Hakim istana telah merampas semua harta si pemuda Karena pemuda itu bermimpi memberikan mahar untuk menikah dengan anak hakim istana Raja lalu memanggil pemuda itu dan menanyakan kebenarannya Semua yang dikatakan Abu Nawas benar raja Aku kehilangan semua hartaku karena itu Kini aku menjadi seorang gelandangan Ucap si pemuda Hakim istana terlihat pucat Ia ketakutan dan kemudian mengakui perbuatannya Raja pun memecat hakim istana Selama ini ia telah salah memilih seorang hakim Harta pemuda itu akhirnya dikembalikan Abu Nawas sangat senang karena bisa menolong orang yang kesulitan Abu Nawas mendapat hadiah gajah Kisah Abu Nawas kali ini Tentang dia melawan raja yang sombong Kisah bermula suatu hari raja bengis dan kejam Bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan Raja Bedul dan pasukannya Berencana menyerang kota Baghdad Negeri tempat tinggal Abu Nawas Hal ini membuat semua warga ketakutan termasuk Abu Nawas sendiri Sebab raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana Segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan kalayak ramai Mari kita semua berdoa supaya pasukan raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dasyat Sehingga mereka semua menjadi binasa kata Abu Nawas Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas Apakah engkau pernah melihat tentara raja Bedul? Belum pernah dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya Sepertinya kau bukan orang sini, jawab Abu Nawas Benar, aku memang bukan orang sini Karena aku adalah panglima tentara raja Bedul, ujar orang itu Sontak Abu Nawas terkejut Begitu pula penduduk kota, mereka tidak menyangka bahwa pasukan raja Bedul sudah memasuki daerahnya Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan bidatonya Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita Mendengar hal itu, membuat panglima tentara raja Bedul menjadi heran Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup, bujarnya Tuhan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuhan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami Jadi, selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti Balas Abu Nawas Panglima tentara raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas Justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah Para penduduk pun lega mendengarnya Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan Namun, permasalahan lain pun muncul Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah Sebab memakan banyak hasil panen Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa Panglima tentara raja Bedul akan murka tutur salah seorang warga Mereka semua menyalahkan Abu Nawas Dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu Aku setuju dengan usul kalian Tapi dengan satu syarat Kalian harus menemaniku saat menghadap Sang Panglima Ujar Abu Nawas Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas Sesampainya di sana ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul Dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit Tapi akhirnya diperbolehkan menghadap Panglima Tanpa Abu Nawas sadari Ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya Mereka takut dibunuh Bila sampai usulannya membuat Panglima menjadi marah dan murka Lalu nahasnya lagi Saat itu Panglima sedang dalam suasana hati yang buruk Mau apa datang kemari? Bentak Panglima Ini tentang gajah yang tuan berikan Jawab Abu Nawas gemeteran Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna? Tanya Panglima Abu Nawas menjadi ketakutan Ia lalu menengok ke belakang Dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya Dikarenakan merasa dibohongi Abu Nawas pun menjadi jengkel Ia lalu memikirkan jalan keluar Sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan Supaya Panglima Tentara Raja Bedul tidak marah Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas Begini tuan Hamba perhatikan gajah pemberian tuan terlihat sedih Mungkin karena tidak ada pasangannya Apakah tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas Oh itu? Baiklah sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya Jawab Panglima Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang Dia pun pulang dengan senang Karena mendapat hadiah lagi seekor gajah Ini dia menjadi punya dua gajah Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan Bahkan ia hampir putus asa Sudah dua hari dapur tidak mengepul asap Karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia Untuk dijadikan budak Sebenarnya jika Abu Nawas mau Dia bisa saja menjual teman-temannya Namun ia tidak tega Karena teman-temannya bukan orang kaya Melainkan orang miskin seperti dirinya Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya Bukan menjual temannya Melainkan rajanya Harun Al Rashid Menurut Abu Nawas hanya baginda raja yang pantas untuk dijual Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya Dan menyengsarakan pikirannya Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan baginda raja Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual baginda raja Harun Al Rashid Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada baduka yang mulia Ucap Abu Nawas Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak baduka yang mulia Kata Abu Nawas meyakinkan Kalau begitu cepatlah ajak aku kesana untuk menyaksikannya Kata baginda raja tanpa curiga sedikitpun Tetapi baginda Kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya Tetapi apa? Tanya baginda tidak sabar Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa Maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu Kata Abu Nawas Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar Baginda raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa Melihat penyamaran sang raja berhasil Abu Nawas dan baginda raja berangkat menuju ke sebuah hutan Setibanya disana Abu Nawas mengajak baginda raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang Ia pun meminta sang raja untuk menunggu Sementara itu ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega Sementara itu Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan ia merasa cocok Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh Atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak Baginda raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut Sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya Baginda raja merasa heran mengapa Abu Nawas tidak juga muncul Dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas Siapa engkau? Tanya Baginda raja kepada pedagang budak Aku adalah tuanmu sekarang Kata pedagang budak itu agak kasar Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda raja Harun al-Rasid Dalam pakaian yang amat sederhana Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda raja dengan wajah merah padam Abu Nawas telah menjual engkau kepada aku Dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya Kata pedagang budak dengan kasar Abu Nawas menjual diriku kepadamu Kata Baginda makin murka Ya bentak pedagang budak Taukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram Tidak dan itu tidak perlu Kata pedagang budak seenaknya Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah Sultan Harun al-Rasid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu Baginda raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah badui itu Sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasid sudah merasa ngeri Apalagi harus mengerjakannya Ayo kerjakan Perintah si pedagang budak Meski ia merasa kebingungan dengan semua Sultan Harun al-Rasid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya Sultan Harun al-Rasid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya Namun si badui melihat cara Sultan Harun al-Rasid memegang parang merasa aneh Kok ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu Sungguh bodoh sekali Sultan Harun al-Rasid mencoba membalik parang Hingga bagian yang tajam terarah ke kayu Ia mencoba membelah Namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si badui Oh beginikah dirita orang-orang miskin mencari sesuap nasi Harus bekerja keras lebih dahulu Wah lama-lama aku tak tahan juga Gumam Sultan Harun al-Rasid Si badui menatap Sultan Harun al-Rasid dengan pandangan heran Dan lama-lama menjadi marah Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh Hei badui cukup semua ini aku tak tahan Kurang ajar kau budaku harus patuh kepadaku Kata badui itu sembari memukul sang raja Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu Hei badui aku adalah rajamu Sultan Harun al-Rasid Kata baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal baginda raja Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah baginda raja Sang raja mengampuni pedagang budak itu Karena ia memang tidak tahu Tetapi kepada Abu Nawas baginda raja amat murka dan gemas Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur Abu Nawas lebih sedih ditinggal mati keledenya Daripada ditinggal istrinya Begini alasannya Abu Nawas terkenal dengan sosok yang jenaka Sehingga tak jarang masyarakat terhibur dengan tingkah lakunya Abu Nawas merupakan tokoh sufi juga penyair kenamaan yang cerdik dan cerdas Abu Nawas dan istrinya dikenal salah satu keluarga yang sangat harmonis Sehingga tak jarang dari masyarakat yang iri melihat keharmonisannya Istri Abu Nawas juga dikenal warga sebagai wanita soleha Hingga pada akhir hayatnya Banyak masyarakat pun merasa sedih ditinggalkannya Dikisahkan pada suatu ketika Abu Nawas ditinggal wafat istrinya Semua warga yang mengenal kedua pasangan suami istri itu Tak menyangka dan turut berduka cita Saat itu orang-orang mengira kematian istrinya itu Pasti akan membuat Abu Nawas sangat sedih Namun ternyata sebaliknya Baru beberapa hari saja Abu Nawas sudah kembali ceria Pada suatu hari Setelahnya Abu Nawas kembali melakukan aktivitas seperti biasanya Dan tidak ada lagi tampak raut kesedihan Orang-orang pun merasa heran Setelah beberapa harinya Abu Nawas kembali diberi kesedihan Karena kelede satu-satunya telah mati untuk selamanya Kematian keledenya itu rupanya membuat Abu Nawas sangat terpukul Hampir satu bulan lamanya Abu Nawas terlihat sangat bersedih Orang-orang pun kembali dibuat heran dengan sikap Abu Nawas yang aneh itu Mereka beranggapan Abu Nawas telah keliru Salah satu tetangganya lalu mendatangi Abu Nawas Saya tahu kamu telah kehilangan keledemu Tapi tidak perlu bersedih seperti itu Abu Nawas Apalagi sampai berlarut-larut Tapi yang membuatku heran Ketika kamu kehilangan istrimu Kamu dengan cepat kembali ceria Kesedihanmu saat itu hanya beberapa hari saja Kata si tetangga kepada Abu Nawas Abu Nawas tidak setuju dengan anggapan tetangganya itu Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku Tetangga kita yang di ujung sana bilang Hai Abu Nawas kamu jangan terus bersedih Saudara perempuanku siap menjadi istri terbaikmu Sementara tetangga kita yang lain berkata Hai Abu Nawas berbahagialah Anak perempuanku yang cantik siap akan aku nikahkan denganmu Tanpa mas kawin Oleh sebab itulah saat kepergian istriku Hatiku pun tidak terlalu bersedih Tapi sekarang saat keledeku meninggal Tak ada seorang pun yang datang menghiburku Dan menawarkan keledeknya pengganti kepadaku Jawab Abu Nawas Mendengar penuturan Abu Nawas tetangganya itu hanya terdiam Dan tak berkata apapun Dengan sebatang tongkat Abu Nawas kerjai beramal palsu Sampai minta ampun Bermula suatu hari di kota Bagdad Digemparkan kabar mengenai seorang mengaku sakti Di depan orang-orang Dia sesumbat bisa mengetahui peristiwa yang akan datang Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang Untuk minta diramal nasibnya oleh si peramal palsu Dengan ekspresi layaknya orang sakti Orang tersebut memberi tahu kepada pasiennya Tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan Dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan Sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang Anehnya ada saja orang percaya dengan bualan si peramal palsu Alhasil rumahnya kini banyak didatangi pasien Yang ingin diramal masa depannya Hal ini membuat Abu Nawas resah Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut Setelah berpikir lama Akhirnya sosok cerdik ini menemukan ide Untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu Besok harinya Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu Dengan membawa tongkat di tangannya Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan? Tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa Aku cuma mau tanya Apa benar anda bisa meramal masa depan? Tanya Abu Nawas Tepat sekali kau datang ke tempat yang benar Jawab orang tersebut Oh begitu Selain meramal masa depan orang Apakah anda juga bisa meramal nasib anda sendiri di masa mendatang? Tanya Abu Nawas Tentu saja bisa Wahai anakku Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri Jawab si peramal palsu Setelah mendengar pengakuan orang tersebut Tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal Aduh kenapa kau memukulku? Tanya si peramal palsu kesakitan Tadi katanya anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri anda sendiri Seharusnya sebelum aku memukul anda sudah menghindar Berarti anda pembohong Ujar Abu Nawas Tidak wahai anakku Sebenarnya aku sudah tahu Bahkan sebelum kau datang ke sini Kata si peramal berpura-pura Tapi kenapa anda tidak mengelak sewaktu aku pukul? Tanya Abu Nawas Itu aku sengaja membiarkannya Jawab peramal palsu tersebut Baiklah sekarang coba tebak Apa yang akan menimpamu lagi? Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas Kau pasti akan memukulku lagi? Jawab si peramal palsu Anda salah Balas Abu Nawas Bersamaan dengan itu Abu Nawas menghancurkan barang-barang Yang digunakan sebagai sarana perdukunan di ruangan tersebut Seketika di sana berantakan Banyak barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas Peramal palsu itu lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim Singkat cerita Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke pengadilan Di depan Tuan Hakim Si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat Sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya Hei Abu Nawas Apa alasanmu sampai tega memukul dia Dan kenapa kau menghancurkan barang-barangnya? Tanya Tuan Hakim Begini Tuan Hakim Awalnya hamba tanya ke dia Apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi pada dirinya sendiri? Dia kan ngakunya peramal dan bilang katanya tahu Tapi saat hamba pukul pakai tongkat Dia tidak menghindar Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul? Cerita Abu Nawas Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya Ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim Kalau dia tahu Pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar Katanya bisa meramal masa depan Sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu Berarti dia pembohong jelasnya Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas Kalau kau memang mengaku peramal Harusnya tahu apa yang akan terjadi kepadamu Ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu Akhirnya Abu Nawas dibebaskan dari tuntutan hukum Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok Ia tidak berani membuka praktek ramalannya lagi Dikerjai tetangga Abu Nawas malah dapat makanan gratis Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang terkenal cerdik dalam menghadapi permasalahan Ia juga seorang punjangga Arab yang sangat jenaka Namanya selalu disebut-sebut di seluruh belahan dunia karena kisah-kisahnya yang mengocok perut Kali ini dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis Ateis adalah keyakinan yang tidak mempercayai adanya Tuhan Meski demikian Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu Apabila mendapat rezeki berlebih Abu Nawas selalu membagikannya kepada para tetangga Termasuk tetangganya yang ateis Begitupun sebaliknya Tetangga ateis tersebut selalu berbagi kepada Abu Nawas Jika mendapat rezeki yang banyak Keduanya hidup rukun dan saling menghormati Meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini kesal dengan berlaku Abu Nawas Pasalnya setiap orang ateis itu berangkat kerja Abu Nawas selalu berkata Alhamdulillah ketika lewat depan rumahnya Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok tetangganya yang ateis itu Hal ini karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah Kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya Dan sudah menjadi kebiasaannya Lama-kelamaan tetangga ateis ini merasa risih Dan terganggu dengan ucapan tersebut Suatu pagi saat tindak berangkat kerja Ia mendapati Abu Nawas sudah duduk di depan rumah Saat dirinya melintas tepat di depan Abu Nawas Sambil tersenyum terdengar ucapan Alhamdulillah Marahlah tetangga ateis itu Tidak ada Tuhan teriaknya dengan mata melotot Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya tiba-tiba marah Hei kawan kenapa kau begitu emosi Apa salahku Tanya Abu Nawas merasa heran Aku tidak suka dengan ucapanmu Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku Bentak tetangga ateis itu Baiklah kawan Aku tidak akan mengulanginya Ucap Abu Nawas Akibat kejadian itu Hubungan akrab mereka menjadi renggang Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha Untuk tetap menjalin silaturahmi Namun sepertinya tetangga ateis tersebut Justru menjauhinya Hingga suatu malam Abu Nawas merasa lapar Sedangkan dirinya tidak punya uang spesial pun Untuk membeli makanan Selepas sholat isya Abu Nawas berdoa Ya Allah Hamba sedang mengalami masa sulit Hamba tidak punya uang Juga tidak punya pekerjaan Berilah hamba rezeki ya Allah Malam ini hamba sangat lapar Hamba membutuhkan makanan Ucap Abu Nawas dalam doanya Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangganya yang ateis Maka muncullah ide usil di benaknya Aku akan mengerjai Abu Nawas Sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberi makanan Pikir tetangga ateis tersebut Kemudian tetangga itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti Lalu dimasukkan ke dalam kantong besar Ia juga menyelipkan kertas yang didalamnya terdapat tulisan Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis tulisnya Sepulang dari warung Ia meletakkan kantong besar tersebut di depan pintu rumah Abu Nawas Tetangga ateis ini lalu mengetuk pintu dan langsung bersembunyi di balik semak-semak Ia penasaran ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya Sementara Abu Nawas yang sedang kusyuk berdoa Segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumah diketuk Ketika membuka pintu Ia terkejut melihat ada kantong besar di depan rumahnya Dikarenakan penasaran Abu Nawas segera membuka kantong tersebut Dan ternyata isinya beberapa roti lezat Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Alhamdulillah ya Allah Ucap Abu Nawas setengah teriak Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan secari kertas yang berada di antara tumpukan roti Ini bukan dari Tuhanmu Ini dari tetanggamu yang ateis Sejenak Abu Nawas terdiam Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat Dia mencoba menggoda keyakinanku Pikir Abu Nawas Terima kasih ya Allah Engkot telah mengirimiku makanan melalui setan Dan setan itu pula yang membayar semua makanan ini Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa Ia tidak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas Dasar kurang hajar Bukannya berterima kasih kepadaku Justru berterima kasih kepada Tuhannya Malah aku disebut setan Gerutunya dalam hati Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih.